Jadwal pertandingan Timnas Karuda melawan Timor Liste dipastikan bundur dari jadwal sebulan. Bundurnya jadwal ini kian meresahkan Persibaya Surabaya. Pasalnya, lima pemain hampir dipastikan tak dapat berkuat Persibaya di pertandingan berikutnya. Masa jidak kompetisi Liga 1 dimanfaatkan Persibaya Surabaya untuk kembali pulang ke Surabaya. Pasca mengalami kekalahan 1-2 atas Bayangkar FC awal pekan lalu. Persibaya langsung mengeber latihan di Kelora 10 November Surabaya, Jumat sore kemarin. Sudah tidak ada lima pemain yang dipanggil Timnas Karuda dalam latihan kali ini. Kelima pemain Persibaya yaitu Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, Rizky Rido, Rigi Gambuaya, dan Rahmat Irianto sudah mengikuti training center Timnas sejak Rabu kemarin. Kabar terbaru menyebutkan pertandingan uji coba antara Timnas Karuda melawan Timor Leste dalam FIFA Match Day urung digelar mulai tanggal 24 Januari. Dua pertandingan uji coba itu dijadwal ulang untuk digelar mulai tanggal 27 dan 30 Januari. Meluarnya jadwal uji coba Timnas ini kian membuat Persibaya meradang. Pelatih Aci Santoso kembali meminta PSSI dan PT Liga Indonesia Baru untuk menunda jadwal pertandingan Persibaya dalam lanjutan Liga 1. Menurut Aci, permintaan ini sebagai win-win solution karena lima pemain Persibaya dipakai oleh Timnas. Saya support, saya sangat support. Ada orang salah kalau mengatakan bahwa saya pribadi atau Persibaya tidak support Timnas. Buktinya kita hanya saja yang saya inginkan supaya kita bisa sama-sama pakai, kan begitu. Kita tetap support, ya bangga lah. Di era saya saya jadi pelatih, ada pemain lima pemain nasional Persibaya, bagi saya kebanggaan. Nah, tetapi tentunya itu tadi harus jadwalnya disesuaikan. Kita juga nggak minta mundur yang terlalu lama. Kalau umpamanya, kalau tanggal 28 seharusnya main, ada paling nggak mundur dua hari, lancangan sehari. Sesuai jadwal, Persibaya bakal melakoni laga lanjutan Liga 1 menghadapi PSS Seleban tanggal 29 Januari. Bila keinginan Persibaya tak dikabulkan oleh PSSI dan PT LIB, maka bisa dipastikan Persibaya bakal tampil pincang tanpa lima pemain pilarnya.